Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam diskusi perkuliahan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam Salah satunya adalah tentang kafalah Oleh karena diantara masalah-masalah yang banyak berlibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari Itu adalah masalah muamalah Muamalah ini menyangkut akat, menyangkut transaksi Akat artinya suatu perjanjian dan transaksi artinya ada pertukaran Dan ini terjadi dalam berbagai bidang, kita sudah mempelajari sejak awal Adanya sewa-menyewa, adanya mudorobah, adanya wadiyah Sampai terakhir kita berdiskusi tentang hibah, wasiat, dan warisan Udah kan yang kemarin ya Oke, hari ini kita bicara tentang kafalah Dan itu juga merupakan suatu transaksi yang menyangkut ekonomi Oleh karena muamalah ini langsung melibatkan manusia di dalam masyarakat Maka penoman dan tatanannya pun yang sesuai dengan syariah Islam Harus diketahui oleh kita sebagai muslim dan muslimah Harus diketahui dan juga tentunya Karena kita sebagai umat Islam Terikat dengan apa yang sudah diberikan tuntunan Baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis Rasulullah Maka tentu harus kita ketahui dengan baik Dan kita jalani dengan baik Sehingga dengan mengetahui itu semuanya Kita tidak melakukan penyimpangan terhadap apa yang sudah diajarkan Apalagi melakukan pelanggaran Dimana pelanggaran itu sendiri di dalam transaksi kehidupan ekonomi sehari-hari Itu akan bisa merusak hubungan antara satu sama lain Dan juga karena melanggar apa yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Maka itu akan berkonsekuensi Kita akan melakukan sesuatu kesalahan Yang bermualah kepada dosa Mela karena itulah maka di dalam bermualah Harus ada suatu kesadaran yang tertanam dalam diri kita masing-masing Sebelum kita melakukan kegiatan muamalah itu Kita harus memahami bagaimana agama mengajarkannya Lalu kemudian bagaimana kita bisa melakukan pengendalian diri Agar tidak sampai melanggar Dan bagaimana supaya kita bisa mematuhi Sehingga kemudian nanti hal tersebut akan menjadi pengalaman Yang pada akhirnya bisa kita share Baik kepada teman maupun kepada adik Maupun kepada nanti keturunan-keturunan berikutnya dari kita Dan itu semua kita tahu adalah dalam rangka pembentukan ahlakul karimah Yaitu ahlak yang mulia Yang dituntut oleh agama Karena kita dalam berekonomi juga kan Dasarnya adalah ahlak Kita bolak-balik Mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu Yang paling utama adalah masalah ahlak Dimana ahlak itu juga akan berlaku di dalam transaksi ekonomi Saat ini kita akan membahas tentang akad kafalah Agar tentunya kita bisa mengerti lebih dalam Dan juga mungkin kalau sebelumnya belum pernah mendengar istilah ini Jadi kita akan mengetahuinya Supaya nanti kita bisa melakukan Aktivitas sesuai yang diajarkan Yaitu dalam transaksi jamin-menjamin Atau tanggung-menanggung menurut ajaran Islam Apa artinya? Artinya ketika Saya menanggung Seseorang Ketika seseorang itu melakukan Suatu transaksi ekonomi Kan kita sering nih dalam Katakanlah kalau kita ngambil motor aja di leasing kan ada penjaminnya ya Antara si leasing dengan si kreditor Tapi si kreditor itu bawa orang lain sebagai penjamin Ya misalnya bapaknya atau siapa Yang diharapkan nanti kalau misalnya terjadi sesuatu ya Dengan si kreditor apakah dia lembat bayar sebagainya Biasanya yang penjamin ini yang ditanyakan itu kan Nah jadi Islam juga mengatur masalah tersebut Karena apa? Karena tentu diharapkan pihak pertama yang memberikan kredit itu Jangan sampai dirugikan Dirugikan oleh pihak kedua yang memberikan Atau yang melakukan pinjaman tersebut Maka kita akan membahas masalah kapalah ini Tapi sebelumnya tentu kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu Silahkan mulai dari Femi Saya Femi Malibari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akutansi dari kelas 1A Akutansi Baik terima kasih semuanya Kita akan mulai dengan membahas pengertiannya dulu Apa itu kapalah? Al-kapalah merupakan jaminan Yang diberikan oleh penanggung atau KVI Kepada pihak ketiga Untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung Jadi seperti saya katakan tadi Andai kata antara pihak ke satu dengan pihak kedua Terjadi transaksi Maka ada pihak ketiga yang juga akan menjadi penanggung jawab Kapalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan perpegang Pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin Jadi artinya si pihak kedua ini bisa mengalihkan tanggung jawab dia kepada si penjamin Secara etimologis atau secara bahasa Kapalah berarti al-damma Artinya menggabungkan Yaitu menggabungkan dua tanggung jawab dalam satu hal Berarti disini ada tanggung jawab C A, B, C Berarti ada tanggung jawab B dan C terhadap A Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran Yang matakan Allah menjadikan jagaria sebagai penjamin dari Mariam Kemudian disamping itu Kapalah berarti hamalah atau beban Dan za'amah atau tanggungan Disebut damman apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta Hamalah apabila dikaitkan dengan diat Dendak Dalam hukum kisah nanti akan kita lihat Zamah jika berkaitan dengan harta dan kapalah apabila penjaminan dikaitkan dengan jiwa Jadi ini penjaminan dalam hal ini Tidak hanya menyangkut masalah harta Tapi juga penjaminan dalam arti jiwa Yang dikaitkan dengan jiwa Nanti kita bahas Secara terminologi Kapalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang Definisi lainnya adalah Kapalah itu jaminan yang diberikan oleh penanggung Penanggung kepada pihak ketiga Untuk memenuhi kewajiban pihak kedua Yang ditanggung Di dalam istilah fikih Kapalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu Yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang Dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain Bisa paham ya Si B punya kewajiban terhadap si A Harus memenuhi kewajiban tersebut Lalu kemudian karena ada hal-hal lain Maka si B akan mengalihkan tanggung jawabnya kepada si C Berarti dalam hal ini si C akan menjadi Atau akan mengambil alih tanggung jawab si B Dalam hal tanggung jawabnya kepada si A Kajib dipenuhi terhadap orang lain Dan bersikap bersama orang lain itu Dalam hal tanggung jawab tersebut Dan dalam menghadapi penagih Jadi penagihan dari si A Itu akan ditanggung oleh si C Karena dia akan mengambil alih kewajiban dari si B Pada asalnya kafalah adalah padanan dari demah Yang berarti penjaminan Sebagaimana tersebut di atas Namun dalam perkembangannya Situasi telah mengubah pengertian itu Kafalah identik dengan kafalah al-wajib Atau personal guarantee Personal guarantee atau jaminan diri Yang biasanya kita kenal di perbankan Ada orang minjem Apa Kepada satu lembaga Jaminannya itu bisa berupa harta Bisa juga nama seseorang Yang jadi jaminan Misalnya Kalau zaman dulu Orang minjem ke bank atas nama Pak Harto Misalnya Kadang berani berkotik atas nama Pak Harto Orang udah langsung percaya Apalagi kemudian Pak Harto berani Sampai nelfon dia Eh tuh kasih pinjaman Oh udah Nggak bisa enggak itu Nggak bisa ngomong apa-apa lagi Sudah pasti terjadi Itu berarti dalam hal personal guarantee Tapi itu bukan hanya masalah politik Banyak juga ya Mungkin karena orang itu sudah dianggap Memiliki reputasi yang baik Orang jujur Orang ternama Orang yang dihormati Tokoh gitu Maka nama dia bisa menjadi pinjamin Dari suatu transaksi Udah lah Percaya aja Uang dia dijamin oleh si Anu Si Anu kan nggak mungkin Apa namanya Ikar janji gitu Jadi dengan demikian Hubungan dengan pihak ketiga itu Udah Lebih aman Ya Aman dalam arti akan bisa terpenuhi Atau menjadi kewajiban Karena ada pihak ketiga yang menjadi pinjamin Dasar hukum untuk akad kafalah ini Dapat dilihat pada Al-Quran Yaitu surat Ayus Surat Yusuf Ya Ayat 72 Yang artinya Penyuruh-penyuruh itu bersuruh Kami kehilangan piala raja Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya Akan memperoleh bahan makanan Seberat beban untah Dan aku menjamin terhadapnya Jadi begini Dalam cerita Nabi Yusuf Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Ketika Nabi Yusuf itu Dicemplungin ke sumur Tau kan ceritanya ya Terus kemudian diambil Dan dijual Ya kan Di pasar Lalu kemudian diangkat Oleh Seorang pembesar Ya Yusuf waktu itu sudah remaja Dan kemudian dia tumbuh menjadi Seorang pemuda yang sangat tampan Sehingga Nyonya rumah Naksir sama dia Kan tahu cerita yang begitu ya Sudah pernah dengar belum? Belum Belum pernah? Belum Aduh Kasian amat Kamu Nabi Yusuf Dimana Nabi Yusuf ini punya Seorang Anak bernama Yusuf Dan juga Siapa? Bapaknya Ya'kub ya? Oh Bapaknya Ya'kub Jadi Ya'kub ini punya Anak namanya Yusuf Dan kemudian Dan anak satu lagi Yang satu ibu Namanya Benyamin Dan kemudian ada lagi Sebelas orang Saudaranya Dari ibu yang lain Yang dua ini Sangat dimanja oleh Bapaknya Sehingga yang sebelas orang lain Itu Cemburu Ya Cemburu Kemudian Akhirnya mereka Bersepakat Untuk Mengenyahkan Nabi Yusuf ini Jadi mereka suatu hari Pura-pura Ngajak Nabi Yusuf Untuk main-main Gitu namanya Anak remaja Kita ajak main-main Plesiraan Kemana gitu Tapi yang jelas Bukan kelipo Belum ada Main-main Ya Terus kemudian Ternyata Di tempat itu Di suatu tempat Ya Mereka Melancarkan Rencana jahatnya Tadinya Yusuf Pengen dibunuh Tapi kemudian Yang lain Gak setuju Kalau Yusuf Dibunuh Nanti panjang Urusannya Gitu kan Mudah lebih baik Cemplungin aja Ke sumur Maka Yusuf pun Kemudian Dimasukkan ke dalam Sumur yang ada Di suatu tempat Ya Yang menolokan Kita bayangkan Apalagi diarapkan Tanah geresang Ada sumur Dicemplungin Masuk ke dalamnya Kemudian Mereka membunuh Apa Hewan Darahnya Kemudian Dilumurin ke bajunya Yusuf Kemudian Dilaporkan kepada Bapaknya Bahwa Yusuf Dimakan serigala Gitu Laporin Dibohongin Padahal Yusuf sebenarnya Ada di dalam sumur Nah Yusuf di dalam sumur Itu kemudian Karena itu Merupakan ladang Tempat Orang Berlalu Berlalang Tapi yang cukup Ya Gak seperti sekarang Tempat sepi Satu kali Dia Kemudian Ada Rombongan pedagang Yang ingin Ngambil air Lalu kemudian Ternyata Begitu Menurutin timba Yang ada Anak kecil Gitu kan Kaget Mereka kan Tapi anak ini Kok cantik Apa namanya Gagah Apa ya Kalau rumah Ganteng Cogan Akhirnya Mereka Bawa Tapi mereka Juga takut Karena gak seimbang Wah kita Begini Sementara ini Cogan Banget Ini Gak mungkin Dianggap Anak kita Nanti Kita Dianggap Penculik Mendingan Dijual Zaman dulu Masih ada Perbudakan Jual Beli Manusia Maka Kemudian Dibawa Ke pasar Dan Yusuf Dijual Nah Yusuf Dijual Itu Sampailah Kemudian Dia Dibeli Oleh Seorang Apa Keluarga Dari Pembesar Negara Mesir Yang Gak Dia Dipelihara Di Situ Ya Dipelihara Dalam Keluarga Tersebut Dan Yusuf Kemudian Tumbuh Berkembang Menjadi Remaja Yang Cogan Abis Benar Luar Biasa Ganteng Sampai Akhirnya Nyonya Rumah Juga Naksir Naksir Sama Nabi Yusuf Ini Lalu Kemudian Pada Satu hari Karena Enggak Ketahanan Nafs Biasanya Maka Yusuf Pengen Diajakin Diajakin Kamu Ngerti Bukan Diajakin Mencongkak Bukan Diajakin Tapi Yusuf Gak Mau Karena Yusuf Gak Mau Karena Yusuf Adalah Seorang Nabi Dan Dia Memang Seorang Nyata Maka Kemudian Ketika Yusuf Lari Dari Pelukan Wanita Tersebut Maka Kemudian Bajunya Itu Gamis Ketarik Sampai Robek Sama Si Perempuan Yang Udah Horn Nih Sudah Ngebet Banget Nah Pada Saat Ditarik Kemudian Suaminya Dateng Suami Perempuan Dia Mendapati Ada Dua Orang Di Kamar Apa Aneh Wala Kemudian Mereka Marah Kemudian Perempuan Ini Memfitnah Perempuan Namanya Jule Memfitnah Katanya Yusuf Yang Pengen Memperkosa Dia Padahal Keadaan Sebaliknya Sebenarnya Maka Kemudian Ada Penasehat Mengatakan Coba Lihat Kondisi Robekan Baju Kalau Memang Robekan Bajunya Ada Bagian Depan Berarti Kamu Yang Benar Juleha Tapi Kalau Misalkan Di Belakang Kamu Yang Salah Logikanya Gitu Kan Ya Robekannya Ada Dimana Dulu Ternyata Begitu Dilihat Robekannya Ada Di Bagian Belakang Maka Kemudian Udahlah Kata Pembesar Itu Kali Saya Maafkan Tolong Jangan Yang Namanya Sassus Tersebar Juga Berita Tentang Ada Upaya Seperti Itu Akhirnya Jadi Jelek Wah Ini Udah Jadi Pembesar Negara Ternyata Mau Jongos Kasarnya Karena Status Pembantu Istilahnya Begitu Status Pembantu Ini Gimana Akhirnya Panaskan Juleha Digosip Gitu Belum Tahu Dia Sepaya Apa Gitu Akhirnya Dikumpulkan Dia Bikin Suatu Resepsi Dimana Kemudian Di Meja Makan Itu Ada Buah Dan Ada Pisau Masing Masing Tempat Cewek Ibu Yang Suka Pada Ngerumpi Yang Pada Ngegosip Tentang Juleha Itu Ngebet Sama Pembantunya Begini Kan Karena Mereka Belum Tahu Yusuf Sangkanya Juleh Hanya Yang Kelewatan Akhirnya Begitu Mereka Sampai Pada Sesi Dissert Sesi Makan Buah Sebagai Penutup Yusuf 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 Keluar Melewati Mereka Begitu Yusuf Keluar Ibu Terkagum Kagum Ganteng Cowok Ganteng Yang Luar Biasa Sampai Nggak Terasa Bukan Buah Yang Dipotong Jarin Yang Dipotong Jarin Pada Berdarah Baru Mereka Sada Setelah Yusuf Masuk Lagi Baru Ketiri So Nah Aku Yang Tiap Harkam Bajang Sekali Ngeliat Kayak Gita Apalah Gukul Aku Tiap Hari Aku Tiap Hari Ngeliat Di 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 Rumah Aku Kamu Baru Sekali Aja Dengok Jari Tiap Hari Mungkin Kamu Motong Leher Saking Tersalurnya Saking Pusing Makanya Akhirnya Pada Satu Itu Orang Ditahu Bahwa Yusuf Luar Biasa Ganteng Gak Adalah Yang Sekarang Kayak Gitu Makanya Sekarang Kita Anak Anak Bayi Kalau Mau Lagi Dalam Pro Suka Dibacain Surat Yusuf Supaya Keluarnya Kayak Yusuf Tergantung Bapak Ibunya Bapak Ibunya Jelek Bagaimana Anak Dikluar Kayak Nabi Yusuf Akhirnya Yusuf Melihat Kondisi Kayak Gitu Dia Memilih Udalah Saya Minta Dipenjara Aja Untuk Menghilangkan Fitnah Jangan Sampai Nanti Kan Sekarang Juleha Ini Namanya Yang Jadi Jelek Nih Karena Terbukti Udalah Demi Apa Namanya Iso Sasat Kan Ibu Angkat Masih Mudah Juga Masih Mudah Udalah Saya Minta Dipenjaranya Ah Yusuf Di Penjara Masuk Penjara Terus Kemudian Yusuf Masuk Penjara Di Dalam Penjara Itu Ternyata Juga Ada Orang Orang Yang Sama Senasib Di Penjara Ada Dua Orang Yang Salah Satunya Adalah Salah Laki Laki Salah Satunya Apa Namanya Ngomong Saya Mimpi Saya Mimpi Sedang Motong Roti Lalu Kemudian Roti Itu Di Kepala Saya Kemudian Ternyata Dimakan Burung Roti Saya Itu Terus Yang Satu Lagi Apa Bermimpi Memerah Anggur Memerah Anggur Untuk Jadi Minuman Lalu Mereka Nanya Kepada Yusuf Karena Yusuf Memang Ini Seorang Penakbir Mimpi Ya Dulu Waktu Awal Sekali Kenapa Bapaknya Wanti Wanti Jangan Sampai Dicelak Karena Dia Mimpi Dia Bermimpi Yusuf Bercerita Kepada Bapak Saya Semalam Mimpi Mimpi Apa Saya Mimpi Ada Sebelas Bintang Bulan Matahari Semuanya Sujud Sama Saya Ya Aku Pada Ngetahu Ini Anak Saya Ini Nabi Juga Ini Sudah Dapat Firasat Kayak Gitu Jangan Cerita Kalau Kamu Sampai Cerita Sudara Kamu Pasti Mencelak Ternyata Walaupun Diceritain Jelak Juga Apalagi Deket Tertawan Bagi Lalu Dikatakan Oleh Yosob Jadi Kemudian Nabi Yosob Itu Kemudian Bercerita Kamu Yang Apa Mimpi Di Kepalamu Itu Ada Roti Terus Kemudian Dimakan Burung Ya Itu Akan Kejadian Beneran Jadi Artinya Kamu Nanti Dikatakan Disalip Lalu Kemudian Kamu Sampai Mati Di Patokin Burung Atas Kesalahan Dia Sehingga Dia Penjara Dan Ini Misalnya Masa Tahanan Belum Diputus Nanti Putusan Seperti Itu Sementara Kamu Yang Tadi Merah Anggur Kamu Akan Kembali Bekerja Sebagaimana Sebelumnya Karena Kamu Ternyata Hanya Korban Fitnah Akhir Bener Tuh Yang Satu Dihukum Mati Satu Lagi Dikerjakan Kembali Kemana Nabi Yusuf Berpesan Sama Yang Dikerjakan Kembali Nanti Tolong Nanti Kamu Ceritain Sama Raja Tentang Saya Ada Disini Karena Apa Gitu Ya Cuman Iblis Sengaja Bikin Dia Lupa 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 Kebetulan Pada Waktu Itu Kemudian Raja Mimpi Raja Bermimpi Dia Melihat Ada Tujuh Tangkai Gandung Yang Hijau Segar Gitu Kemudian Juga Dia Melihat Ada Tujuh Sapi Yang Kurus Kering Ini Maksud Apa Ini Ya Terus Kemudian Tanya Sama Pembesar Pembesar Negara Siapa Yang Bisa Mengertikan Mimpi Negara Bisa Nah Kadang Kadang Bisa Baru Kemudian Berita Itu Sampai Ketadi Orang Yang Dibebas Yang Kerja Kembali Dia Ingat Oh Ya Nabi Yusuf Waduh Astag Allah Saya Lupa 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 Akhirnya Baru Kemudian Dia Cerita Bahwa Baginda Itu Ada Sebenarnya Orang Yang Sangat Apa Namanya Pandai Mentakwil Mimpi Ada Di Penjara Namanya Yusuf Coba Kumpanggil Akhirnya Yusuf Dipanggil Kemudian Diminta Artikan Arti Mimpi Itu Dalam Arti Itu Mimpi Itu Yusuf Mengatakan Bahwa Tujuh Tangkai Gandum Yang Hijau Itu Artinya Kerajani Akan Mengalami Masa Gemah Ripah Loh Jinawi Dimana Pohon Pohon Semuanya Sawa Berlimpah Ruah Hasilnya Tapi Tolong Disimpan Sebagian Jangan Dihabiskan Karena Tujuh Tahun Berikutnya Kamu Akan Mengalami Masalah Kekeringan Yang Luar Biasa Selama Tujuh Tahun Jadi Dibagi Bagi Jangan Sampai Di Konsumsi Semua Jadi Tujuh Tangkai Gandum Yang Hijau Masa Kemasan Tujuh Sapi Yang Kering Berarti Masa Pacak Klik Akhirnya Kemudian Raja Menuruti Dan Raja Kemudian Menanyakan Kasus Yusuf Ini Apa Kenapa Aku Bisa Dipenjara Kelihatannya Orang Baik Bisa Dipenjara Nah Yusuf Bercerita Lalu Kemudian Dipanggil Juga Si Apa Siti Juleha Itu Kemudian Dipanggil Juga Suaminya Tapi Kemudian Suaminya Ternyata Sudah Keburu Wafat Jadi Dipanggil Juleha Aja Akhirnya Kemudian Si Nabi Yusuf Ini Kemudian Diangkat Menjadi Pembesar Negara Karena Keahlian Nah Juleha Kemudian Memang Dasar Jodoh Kesampaian Juga Cita-citanya Jadi Istrinya Nabi Yusuf Alhamdulillah Karena Udah Sekian Lama Nungguin Akhirnya Tercapai Juga Tentu Dia Bahagia Sekali Jadi Jadi Istrinya Nabi Yusuf Juga Nah Terjadilah Masa Paceklik Yang Tujuh Tahun Itu Masa Paceklik Tujuh Tahun Itu Kemudian Sampai Juga Melanda Negeri Tempat Bapaknya Nabi Yusuf Dan Saudara Saudaranya Dan Mereka Kemudian Saudara Saudaranya Itu Mengutus Mengutus Apa Sebelas Orang Itu Jadi Sebenarnya Sepuluh Sebelas Sama Amau Ini Amau Benyamin Jadi Dua Sama Nabi Yusuf Maksud Bukan 13 Ya Sepuluh Saudaranya Yang Tiri Ya Sebelas Dengan Bunyamin Tapi Yang datang Ini Sepuluh Doang Bunyamin Sama Dua Dua Anak Yang Itu Sama Yang Lain Akhirnya Datang Sepuluh Orang Nabi Yusuf Nenalin Itu Sepuluh Orang Saudaranya Tapi Yang Ini Nggak Ngenalin Nggak Ngenalin Memang Sudah Dibikin Seperti Nggak Ngenalin Bahwa Itu Yusuf Adanya Mereka Celakakan Dulu Karena Mereka Beranggapan Nabi Yusuf Mati Dalam Sumur Kan Awal Udah Islah Sekian Namanya Kita Nah Inilah Keluar Ayat Ini Yang Tadi Itu Kenapa Nabi Yusuf Kemudian Ketika Saudara-saudaranya Mau pulang Balik Ke Negrinya Di Antara Apa Makanan Karung-karung Makanan Itu Itu Diselipin Satu Bokor Seperti Apa Gelas Gitu Ya Tapi Gelas Kerajaan Gelas Yang Bagus Kemudian Selipin Di Dalam Kantong Itu Dan Lalu Kemudian Ngomong Sama Pengawal Bahwa Di Antara Mereka Ada Yang Katakan Pencuri Pencuri Salah Satu Yang Sebuah Orang Tentu Kaget Kita Gak Ada Yang Mencuri Gitu Coba Ini Apa Namanya Pereksa Eh Sorry Sebelumnya Ini Yang Yang Pertama Yang Pertama Itu Gak Ada Masalah Apa Yang Kedua Baru Kejadian Kejadian Seperti Itu Yang Kedua Itu Atas Permintaan Nabi Yusuf Di Pertemuan Pertama Diminta Untuk Ajak Bunyamin Jadi Yang Pertama Gak Ada Masalah Cuman Yusuf Hanya Ngenalin Lalu Nanti Kalau Kesini Lagi Ajak Saudara Bunyamin Saya Tau Tapi Yang Mereka Nggak Sadar Di Pertemuan Kedua Tentu Setelah Mereka Raya Raya Dulu Bapak Tadinya Nggak Boleh Takut Kejadian Lagi Maka Akhirnya Nah Benyamin Boleh Dibawa Kesana Juga Jadi Sebelas Orang Datang Nah Dalam Kejadian Itulah Maka Ada Ada Benda Atau Gucci Yang Ditaruh Dalam Karung Makanan Pemberian Dari Raja Kepada Mereka Tapi Kemudian Yusuf Bilang Ada Maling Nih Coba Periksa Akhirnya Begitu Ketahuan Dan Mereka Tentu Nggak Merasa Ya Karena Memang Itu Menelihatnya Nabi Yusuf Begitu Mereka Ini Saya Akan Tahan Yang Ditahan Siapa Benyamin Yang Ditahan Benyamin Tentu Yang Sepuluh Ini Ketakutan Kenapa Bapaknya Kan Wah Terulang Lagi Udahlah Kami Ajar Berapa Orang Kita Tahan 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 Berapa Orang Boleh Asal Jangan Benyamin Karena Benyamin Ini Kan Udah Ini Udah Kami Udah Pernah Melakukan Kesalahan Kepada Bapak Kami Nanti Kami Bener Bener Enggak Dipercaya Lagi Bapak Pasti Marah Yang Lain Aja Mau Berapa Terserah Tapi Jangan Benyamin Tapi Yusuf Bersikeras Tidak Harus Benyamin Yang Ditahan Pulang Kamu Nanti Bawa Baju Saya Pakaikan Di Bapak Bapak Mereka Pulang Dengan Hati Ketakutan Mereka Cerita Bahwa Benyamin Ditahan Bapak Bapak Marah Tapi Ada Salam Dari Pembesar Itu Suruh Pakai Bapak 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 Cium Ini Yusuf Langsung Dipakai Langsung Yang Matanya Nangis Sampai Buta Sembuh Lagi Sembuh Lagi Akhirnya Mereka Kumpul Semua Nah Ayat Yang Saya Pakai Ini Yang Tadi Saya Katakan Di Yusuf Ayat 72 Ini Penyuruh Penyuruh Itu Bersuruh Kami Kehilangan Piala Raja Kebayang Ya Peristiwanya Dan Barang Siapa Yang Dapat Mengembalikannya Akan Memperoleh Bahan Makan Seberat Beban Untak Dan Aku Menjamin Terhadap Siapa Yang Ngomong Kira Kira Saya Ulang Kami Kehilangan Piala Raja Dan Barang Siapa Yang Dapat Mengembalikannya Akan Memperoleh Bahan Makanan Seberat Beban Untak Dan Aku Menjamin Terhadap Nabi Yusuf Jadi Nabi Yusuf Itu Bilang Saya Kehilangan Piala Ya Kan Tolong Balikin Gitu Kan Nanti Akan Mendapat Baban Makanan Aku Yang Aku Yang Menjamin Terjadinya Pemberian Itu Gitu Jadi Artinya Dalam Kajian Atau Dengan Kaitan Yang Kuliah Kita Berarti Adalah Bahwa Seseorang Bisa Melakukan Sesuatu Menjaminkan Dirinya Sendiri Supaya Sesuatu Terjadi Ya Paham Kamu Boleh Berikan Pinjaman Ya Dari Kamu Kepada Dia Saya Yang Jamin Saya Yang Jamin Artinya Dia Pasti Orang Baik Dia Pasti Akan Menjamin Saya Deh Gitu Itu Namanya Dalam Bank Personal Guarantee Ya Personal Guarantee Bisa Dalam Konteksnya Adalah Jabatan Bisa Juga Karena Orang Yang Ber Pengaruh Orang Seperti Yusuf Sebagai Seorang Bendahara Negara Kalau Mengatakan Saya Jamin Akan Memberikan Makanan Yang Orang Ini Langsung Percaya Kalau Yang Ngomong Pengawal Belum Tentu Dipercaya Yang Ngomongin Seorang Bendahara Negara Tentu Jadi Dipercaya Jadi Intinya Bahwa Masalah Penjaminan Seperti Ini Di Dalam Islam Dibolehkan Baik Itu Sifatnya Menjaminkan Hartanya Maupun Menjaminkan Karena Nama Baiknya Karena Kedudukannya Karena Pengaruhnya Nah Kemudian Dalam Hadis Nabi Riwayat Bukhari Telah Disebutkan Telah Dihadapkan Kepada Rasulullah S.A.W. Jenazah Serang Laki-laki Untuk Disolatkan Rasulullah Kemudian Bertanya Apakah Ia Mempunyai Hutang Sahabat Kemudian Menjawab Tidak Maka Beliau Mensolatkannya Kemudian Dihadapkan Lagi Jenazah Lain Rasulullah Bertanya Apakah Ia Punya Hutang Kemudian Sahabat Menjawab Ya Rasulullah Berkata Salatkanlah Temanmu Itu Tapi Beliau Sendiri Tidak Mau Mensolatkannya Lalu Abu Katada Berkata Saya Menjamin Hutangnya Ya Rasulullah Maka Rasulullah Maka Maha Disolatin Jadi Ada Orang Yang Mau Disolatin Tapi Kemudian Ditanyain Dia Punya Hutang Rasulullah Tidak Mau Karena Masih Ada Beban Hutang Begitu Ada Yang Bilang Saya Nanti Bayar Hutangnya Baru Rasulullah Mau Jadi Berita Disini Penjaminan Hutang Seseorang Kenapa Karena Rasulullah Artinya Dia Bukan Menjaminkan Hartanya Bukan Bukan Rasulullah Yang Memberikan Jaminah Harta Tapi Sebagai Kedudukannya Dan Tadinya Beliau Belum Menjalankan Tapi Begitu Ada Orang Yang Bilang Sayang Bayar Hutangnya Baru Rasulullah Mau Jawab Bayar Hutangnya Ya Paham Cil Kalau Dicek Yang Rombongan Berikutnya Sudah Datang Belum Beradang Datang Coba Dicek Lihat Suruh Tunggu Duk Sebentar Jadi Artinya Kaedah Fikih Itu Berarti Bahaya Itu Harus Dihilangkan Supaya Sesuatu Bisa Dilakukan Karena Ada Penjamin Nah Berarti Dalam hal Sekarang Yang Berikutnya Rukun Kafalah Rukun Kafalah Itu Seperti Biasa Ada Pihak Yang Menjamin Ada Pihak Yang Berhutang Ada Pihak Yang Berhutang Dan Ada Objek Tempat Ada Orang Yang Ngetangin Ada Orang Yang Ngetang Ada Yang Barang Atau Hartanya Dan Ada Menjamin Itu Berarti Rukun Yang Kemudian Itu Rukun Syarat Tentunya Orang Yang Menjamin Itu Ya Harus Orang Yang Sudah Balik Balik Sudah Berakal Ya Kemudian Juga Dia Memiliki Kekuasan Atas Uang Jadi Artinya Uang Sudah Dia Pegang Si Pinjamin Itu Uang Jadi Bukan Berarti Dia Menjaminkan Tapi Uang Uang Orang Menjaminkan Itu Tidak Boleh Seperti Itu Saya Jamin Bayarin Dia Tapi Uang Ada Dia Bukan Uang Saya Bisa Boong Berantai Jadinya Harus Uang Saya Supaya Bisa Menjamin Kamu Ini Anik Kan Namanya Anik Oke Terus Kemudian Artinya Bahwa Yang Kedua Adalah Mat Moon Artinya Piotang Itu Diketahui Orang Yang Menjamin Jadi Artinya Kamu Ngasih Tahu Saya Saya Yang Menjamin Utang Dia Tapi Besarnya Saya Tahu Dari Kamu Bukan Dari Dia Takutnya Sudah Dibayarin Kemudian Dia Gede Gede In Lagi Ngutangnya Cuman Sepuluh Seribu Dibilang Saya Potong Seribu Lima Ratus Padahal Nanti Saya Bayarin Seribu Lima Ratus Bayar Sini Sumpah Seribu Lima Diambil Media Kan Curang Namanya Ditolong Malah Malah Untung Yang Banyak Berbedakan Gitu Jadi Artinya Kamu Sebagai Orang Yang Berputang Ngasih Tahu Langsung Berapa Utang Yang Sebenarnya Gitu Supaya Jadi Jelas Kemudian Pastinya Ada Siagot Ya Ada Ucapannya Ada Ijab Ada Kabul Berarti Saya Akan Membayarkan Utang Atas Nama Siag Kepada Anda Gitu Dan Anda Juga Kemudian Nanti Akan Kabul Saya Menerima Pembayaran Utang Dari Saya Dan Seseorang Dan Itu Akan Menghapuskan Utang Si Jelas Ya Nah Gitu Dan Itu Biasanya Juga Harusnya Tercatat Dan Mislam Selalu Dienginkan Tercatat Dan Ada Saksi Ya Oke Cekera Gak Terlalu Banyak Cukup Segitu Aja Yang Penting Kamu Tadinya Kan Gak Tau Kisah Nabi Yusuf Dari Tau Ya Tau 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 Jadi Artinya Kembali Kepada Pokok Bahasan Bahwa Penjaminan Hutang Oleh Islam Itu Diperbolehkan Ya Sama Halnya Tadi Dalam Rewis Rewis Bahwa Memang Penjaminan Itu Baik Itu Personal Garanty Sebagai Kedudukan Jabatan Terakhir Orang Yang Pemengaruh Atau Sebagai Apa Atau Juga Ada Yang Langsung Pembayaran hutang pada orang lain Oke mudah-mudahan nanti kamu ketemu cogan deh Yesus itu ada cogan juga untuk pembahasan tentang kepala ini walaupun singkat tapi ada satu cerita yang tadinya sebelum diketahui sekarang jadi diketahui melakukan ada manfaatnya nah lebih kurang saya mohon maaf saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari tiga orang aku sadari tanpa engkau tiadalah artiku bagaikan semutur debu di burung sahara ku aku ingin tanpa hadirmu di nadiku bagaikan kapal karam dalam amur gelombang samudera karam dalam amur gelombang samudera